Kalo Jason mau mowat tapi dia bau gimana? Dia pasti wangi kan dia mandi terus di air Suka cowo wangi atau cowo ganteng? Hmm wangi sih karena kalo ganteng tapi bau ganggu banget Cowo wangi lah, kenapa yang suka cowo ganteng tapi bau ketek? Ma man, what's up my brother? Thank you, I'm good man Welcome to USS Feeds Ah, ada apa nih apa nih? This or that challenge Kita bakal mengundang 4 cewek untuk spill preference mereka lewat this or the challenge Cowo brewok atau cowo clean? Ini bikin pertanyaan gila kali ya Sebenernya gue juga lebih suka cowo yang clean Lah, kan lakinya brewok kan ya? Onet Oh iya, Onetnya brewok Tapi dia lebih milih clean kayak gue Hmm, aku lebih suka yang maskulin sih Jadi mungkin yang brewok lebih berasa manly kali ya Contohnya kayak siapa tuh? Hmm, Jason Momoa Mantep kan dia? Ya, Zen Malik boleh Tapi aku suka banget Jason Momoa Karena dia kan kayak manly, maskulin Terus kayak tato, terus kayak brewok Kayak hah Kayak kalo misal aku berada di samping dia, pasti aku dijagain Kalo gue sukanya cowo brewok Karena kalo clean, nanti rapih Jadi kalah cantik dong gue Kalo aku sih, oke dua-duanya Prefer cowo red flag tapi tajir Atau green flag tapi pas-pasan Aku bakal milih green flag for sure Karena kalo misal uang itu bisa dicari Tapi kalo sifat dan akhlaknya sudah red flag Kayaknya itu udah susah Gue apa ya? Kalo gue scan nih badan gue dan kehidupan gue Kayaknya gue Kata nyokap gue, gue green flag sih Hehehe Tapi sesuai analisis, nih gue analisis ya 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 Kita tuh musisi, penyanyi Suka terbaru pesona Fix kayaknya kita red flag deh Iya gak sih? Yellow boleh gak sih yellow flag? Hehehe Tapi-tapi Mendingan green flag tapi tajir Gimana? Hehehe Ada gak pertanyaan itu? Green flag tapi tajir? Pasti ada Karena kalo misalnya milih green flag tapi pas-pasan Kita harus usaha bareng-bareng Emang yakin mau lama-lama banget gitu Kayak aduh Kalo zodiac yang menurut lo paling red flag? Pisces Karena dia bawa peran Hehehe Kenapa ya kalo bawa peran tuh red flag Red flag-nya ya kadang negatif Yang gue gak bisa handle sih lebih tepatnya Dulu tuh gue mikirnya Gue tuh akan cocok sama cowok yang rapih Karena gue juga dulu kan pramugari Jadi kan kayak karir juga gitu loh Terus Sekarang tuh mikirnya kayak red flag tajir Atau green flag pas-pasan tuh Ya udahlah bebas lah gitu Namanya juga manusia kan pasti karakternya tuh beda-beda Cowok green flag tapi pas-pasan Cause dia tuh bisa tumbuhin cunjang karirnya Kalo red flag tapi gak bisa manage uang sih Udah bye Suka cowok wangi atau cowok ganteng? Hmm Wangi sih Karena kalo ganteng tapi bau Ganggu banget Cowok wangi lah Ya kali gitu Karena gue mau sama Onat gitu Karena dia wangi gitu Ya kali Masa baru pendekate gitu udah bau gitu Kan agak kurang ya Cowok wangi lah Siapa yang suka cowok ganteng tapi bau ketek? Hehehe Itu energi sepakat sih gua Ya pokoknya wangi itu harga mati deh Buat cowok Fix wangi Pokoknya wangi 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 Ini udah tidak bisa ditoleransi Karena menurut aku cowok wangi itu bikin nyaman Dan walaupun kita deket lama-lama itu bikin betah Karena wangi itu kayak plus 100 aura Kalo Jason mau mau tapi dia bau gimana? Bau apa dia bau ikan? Dia pasti wangi kan dia mandi terus di air Pernah ketemu cowok bau di dating apps gak? Sebenernya kalo pengalaman di dating apps gak ada ya Karena gue gak pernah main dating apps Tapi kalo di realitanya Kenalan sama orang yang ganteng banget Tapi lumayan bau Ada banget Jadi kayak ganggu banget Ganggunya tuh kayak Ini orang aware gak sih sama yang dia pake Perfume atau kayak bajunya Jangan-jangan bajunya gak dicuci Atau kayak jangan-jangan dia kayak Ya dia gak well prepared aja di dalem tasnya Ada parfume Karena setau aku ya kalo cowok-cowok yang emang Dia persiapan gitu mau pergi ketemu cewek Dia pasti ada parfum di mobilnya Setuju gak kalo wangi mewah harus parfum mahal? Menurut gue itu ya parfum mewah ya harus mahal lah Gue setuju 100% sama baby Jadi emang parfum mahal menurut gue yang branded pula itu tuh kayak Udah teruji kualitasnya gitu loh Dan ketahanannya Jadi gue ngerasa bener nih Plakat gue Engga Gue lebih parfum affordable Tapi wanginya mahal dan enak Karena menurut gue Branded itu belum tentu Enak juga wanginya gitu Ada juga branded tapi gak enak Tapi kalo misalnya Lo beli branded terus gak enak wanginya Kan bawa uang Setuju sih Karena parfum mahal itu gak bisa di replace gak sih? Kalo dipikir-pikir ya Untuk soal mahalnya Pasti kan ada kualitas ya Jadi gak bisa boong Of course Wangi mewah jelas parfum mahal lah Nah setuju gue nih Gue nih Pake parfum jutaan Fix wangi men Aduh gimana ya Ehm Lo Ini gue kasih tau Parfum gue nih Yang 40 ribuan Wanginya gak akan kalah dari parfum gue Jamin Gila men Ada harga Ada barang Ya ampun Gini deh Kita buktiin aja gimana Boleh Deal Let's go Saatnya kita blind test Buat ngebuktiin Cewek lebih suka wangi yang mana 40 ribuan Atau 2 jutaan Hmm Naksir sih sama yang wanginya kayak gini Wangi-wanginya tuh kayak Wangi-wangi old money gitu Hmm Hmm Ini parfum branded yang sering aku cium sih Tapi kok yang ini manginya lebih mewah ya Oh Parfum apa sih? Duh Gue suka dua-duanya lagi Duh Hmm Yang ini sih wanginya tipeku banget Coba sekarang buka penutup matanya Hah? Lah? Lo berdua? Gila banget Halo 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 Kenapa lo suka wangi? Iya menurut gue tuh kayak Wanginya tuh Strongnya tuh Pas aja gitu Di Lownya Itu mah gara-gara Lo suka cowok-cowok clean kali wanginya Ya enggak gila Ini kan blind test gitu loh Kan enggak tahu Kenapa kamu lebih suka sama Wangi Wangi kamu Karena Soft Tapi enggak terlalu strong juga Jadi balance aku suka Balance ya Kamu suka yang balance ya Yakin kamu suka dua-duanya Yakin Yakin gak? Ini cobain dulu lagi deh Masa gak suka yang ini Iya lagi gue gak bisa milih Dua-duanya enak Kamu penasaran gak apa yang ada disini yang Sesuai wanginya aku? Coba dong buka Udah siap ya Ya Satu, dua, tiga What? Hah? Di apa sih ini aks? Seriously? Ini aks? Kalau ini apa? Mau coba cek Boleh Oh ini yang pasang branded ya Iya, ini desainer Gila ya Gak nyangka aks ini bisa di compare gitu sama parfum-parfum branded lainnya Rau kaget banget ini aks Yang bener Beneran Wanginya lebih terkesan luxurious yang ini Hmmmm Kenapa lo bisa suka wanginya? Karena memang produk terbaru dari aks ini Dikasih kucing sama Anne Gottlieb Yaitu world class perfumer Yang terkenal nyiptain parfum-parfum branded Kayak Mark Jacket Calvin Klein Yore Dan masih banyak lagi Wah gila sih Jadi seserius itu mereka buat bikin parfum kayak gini Gak yang kayak asal main bikin aja gitu loh Terus bukan cuma wanginya yang enak dan premium Tapi aks itu ada kandungan diodorannya Jadi gak bakal bikin bau badan Ton, gimana wangi aks blue lavender? Jujur nyaman banget sih wanginya Pokoknya siapapun yang pake aks itu fix jadi pull-able Hmmmm Pull-able Nah tuh Bagi cowok-cowok yang udah sering seharian aktivitas di luar Lo harus pake aks baru misi Sub indo by broth3rmax Bagi2 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 Dib7 Bagi2 Dib7